Intro Oke teman-teman Sekarang kita lagi ada di Vila Rosenheim dan Vila Casablanca Dua vila ini di satu kawasan Nah ini dia gerbang masuknya Vila Casablanca Vila Rosenheim Ini area diawasi CCTV Jadi vilanya dalam satu kawasan Gerbangnya satu Nah kalau kita masuk Sebelah kanan itu langsung Vila Rosenheim Ini area parkirnya Bisa sampai 8-10 mobil Oke Vila Rosenheim Nah untuk Vila Casablanca ini masih lurus Oke kita lihat dari dekat Ini lihat sekarang ada 6 mobil Ya ini bisa sampai 8 mobil Masih cukup Lalu basah Ini area parkirnya Dari Vila Rosenheim Nah ini Nah ini mengikuti standar prokes ya Ada untuk cuci tangan ya Cek suhu ya Pak ya Ya Omat ya Pak Oke ya Oke aman Sudah Vila nya masih dalam proses Pembersihan ya Jadi belum bisa masuk Nah itu area untuk barbeque dan pavilionnya Nah untuk di area TRS nya kita ada Tempat untuk nongkrong-nongkrong nih guys Sangat Sangat instagramable Terutama kalau malem ya Sudah Gelap Lampunya nyala Wah itu pasti keren banget Ada korsi-korsi dan Meja untuk lesehan ya Ada beanbag juga situ Ada ayunan ya Ini view nya memang cakep banget Kalau dari teras ini Dari teras langsung menghadap ke Gunung Mantap Terus di sebelah Samping sini ya Dari masuk Kita belok kiri Dia ada Area untuk ke Polam renang Tempatnya Keren ya Nice Natural Betah ini Renang disini Lagi dibersihin juga Sama si masnya Ini view dari kolam renang Oke sekarang kita coba lihat Ke daerah Tempat barbeque Dan pavilion nya Ini pavilion nya guys Lalu ini Tempat untuk barbeque Ini sopir-sopir lagi pada nunggu Nah ini alat barbeque nya Disediain ya View nya dari tempat barbeque Lihat sendiri Ciamik ya Ini meja untuk makan-makan Ini untuk masak-masak ibu-ibu ini Ada kompor Tempat cuci piring Dispenser juga ada Oke ini kamar mandi yang ada di daerah barbeque Sama dengan kamar mandi yang lainnya Sudah ada air panas Dan ukurannya cukup besar Oke guys Sekarang kita sudah masuk di dalam vilanya Di sebelah kanan ada tempat nongkrong-nongkrong lagi ya Dengan jendela besar Langsung ke teras Dan ke arah Iunya gunung ya Nah disini ada Ruang Untuk nonton Ya Karaoke Di dalam juga ada ruang makan ya guys Jadi dari pintu itu langsung dapur Ada Kompor dua tungku juga disini Ini begitu masuk Ini wangi dan bersih ya guys Jadi emang Standar kebersihannya udah bagus Nah ini kamar pertama Di lantai bawah Ada dua kasur queen bed Disini bisa empat orang Lalu di belakangnya itu Kamar mandi Kamar mandinya luas guys Ini kamar mandinya luas banget Ini Di belakangnya dapur Ada Microwave Kulkas Ya kulkasnya saya yang kecil ya Soalnya kalau yang minat disini kan pasti banyak nih Bawahnya banyak Ini kulkasnya kekecilan sih ya Mungkin bagi yang punya villa Kalau nonton Bisa diganti sama kulkas yang gedean Jadi bisa bawa frozen foodnya lebih banyak Ini ada dispenser lagi Ya Lalu disini ada Kamar mandi lagi ya Jadi di lantai bawah Di rumah utama ada Dua kamar mandi yang besar-besar Ini kamar mandi Yang kedua Oke sekarang kita Naik ke lantai atas ya Jadi dari teras itu Langsung ada Di luar Di sampingnya ada Tangga untuk Menuju ke kamar atas Nah disini ada Teras lagi Balkon Di lantai dua Lihat view-nya Mantap sekali Ini teras yang di bawah tadi ya Nah sekarang Ini yang Kolam renangnya bisa Kelihatan juga dari Lantai atas Oke Kita coba masuk Nah disini ada Selasar lagi Ya Ya bisa untuk Estralbed lah Disini Nah ini Kita masuk ke Kamar kedua Di lantai atas Langsanya berwarna pink Dengan banyak jendela ya Waduh ini seperti Kamar untuk honeymoon nih Langsanya pink semua ya Menghadapnya View dari kamar ini Langsung ke depan Ke view gunung ya Mantap Lalu di luarnya Ini ada Dua Ranjang Ukuran Kilometer 20 ya Lalu di Sebelah sananya Ada Kamar mandi Lagi Yang Sama-sama Besarnya ya Jadi Di setiap kamar mandi ini Katanya sudah Air hangat Air dingin ya Tuh Kurannya juga ada air hangat Air dingin Oke Jadi sudah ada Tiga kamar ya Termasuk yang ini Kamar yang ini Unik ya Karena dia Tidak punya pintu Tidak punya pintu Ini kita masuk ke Kamar keempat Ini kamar keempat Ini kamar yang Paling Favorit Misalnya dia lengkap Ya Ini kamar Apa Ranjangnya Ada kelambunya Juga Terus Dia Kamar mandinya Di dalam Kamar mandi Untuk kamar keempat Di ruangan atas Lalu dia Lalu dia juga Punya Balkon Satu-satunya Kamar yang punya Balkon dan kamar mandinya Jadi Ini kamar Paling favoritnya Langsung Viewnya Ke pavilion Dan ke Peras depan Oke Sekarang kita Lihat Pavilionnya ya Kita turun dari tangga Samping Satunya lagi Kita coba Ke pavilion Ini ada Mainan Ayunan Samping Lihat Pergunungan Oke guys Sekarang kita Lihat Kamar yang Ada di Pavilion Ini Ranjangnya Ukurannya Queen size Ruangannya Cukup Besar Ya Disini Juga Ada Matras-matras Untuk Ampar Ada bantal-bantal Lalu ada Selimut Nah disini Juga ada Kamar mandi Untuk kamar yang Pavilion Ini Ada kamar mandinya Kamar mandinya Cukup luas Kamar mandinya Sudah air panas Juga Ini kamar Yang Kelima Yang ada Di pavilion Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati